Halo Sobat Retno Dunilah Prolansia 1966 adalah masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia yaitu digulingkannya Presiden Soekarno setelah 21 tahun menjabat. Periode ini adalah salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah. Periode ini juga menandakan dimulainya 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto. Ini adalah aksi mahasiswa dan pelajar di lapangan Banteng pada Februari tahun 1966 yang menuntut pemerintah Soekarno segera melaksanakan tritura tiga tuntutan rakyat. 1. Bubarkan PKI 2. Rombak Kabinet Bli Kora 3. Turunkan harga barang Gerakan mahasiswa ini dimotori Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami. 2. Rombak Kabinet Bli Kora 3. Rombak Kabinet Bli Kora 3. Rombak Kabinet Bli Kora 3. Rombak Kabinet B 4. Rombak Kabinet Bli Kora